Walaupun tidak pakai, saya senang melihat Bukan untuk bergaya atau apa Oh, lebih suka melihat Tapi kalau ada orang, misalnya bilang Wah, Ajik berfoya-foya misalnya Kebanyakan mobil orang nggak dipakai juga Sampai ada yang berbulan-bulan, katanya bertahun-tahun Gimana kalau Ajik menanggapi komen orang? Kan netizen ada aja di mulutnya kan Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Satu-dua sih ada ya? Tapi memang kenyatanya, memang misalnya sehari-hari Pegiatan saya lebih banyak di masyarakat Iya, namanya juga netizen kan, banyak orang Netizen kan, biasanya suka macetnya tuh pedes sih ya Kalau Ajik dibilang gitu, balasan Ajik apa ngomongnya? Saya nggak pernah komen Cuma saya, kalau satu-dua yang saya lihat seperti itu Tapi kebanyakan sih komennya bagus Tapi balasannya ada nggak Ajik? Misalnya bukan balasan atau misalnya dari hati Ajik Kalau mau ngomong ke mereka apa? Misalnya mereka bilang, tanya alasannya apa sih Ajik? Biasanya saya nggak pernah komen Kalaupun ada yang seperti itu, yang penting saya harus Bercermin pada diri sendiri ya Komen itu saya pakai untuk obat pahit Obat pahit Untuk obat buat diri sendiri Biar lebih baik lagi gitu ya Komen ternetizen itu obat lebih baik untuk diri sendiri Jadi kalau dibilangin orang Oh ini-ini-ini, bilang aja Ini masih mau kerja keras gitu ya Iya, makanya sekarang kurangilah keluar pakai mobilnya Keluar pakai mobil mewah Banyakin masuk ke desa-desa Melihat anak-anak yang lagi tidak mampu Benar, benar, setuju saya Kita lebih banyak berbagi Tapi nggak sayang Jik, mobilnya kalau nggak dipakai-pakai gini Sebenarnya sih sayang ya Dan makanya setiap bulan atau pas mau keluar Kayak kemarin mau keluar Ini kan seminggu yang lalu pas saya keluar ada acara Saya coba panasin Tapi ternyata akhirnya nggak mau dingin Makanya begitu Karena jarang dipakai, pengaruh juga Oh Jadi kompresornya jadi beku Nah itu bukan karena ring rusak atau apa Walaupun dipanasin tetap? Harus jalan Mobil support ini, kalau dipanasin tidak jalan Dia akan pasti akan rusak Pertama paki kan Kedua kompresor Nah makanya yang paling rewel ini lambu Lambu rewel? Itu rewel, ada aja masalah Masalahnya kalau Ferrari Pas pun tidak dipakai-dipakai Dia kan pakai bulan Ganti oli atau apa Ini minggu ini Seminggu ini, ini urah Harus servis Harus perbaiki apa? Ac Ganti oli, ganti oli, ganti oli Makanya kita belum sempat pakai Udah jadwalnya servis Oke Sampai saat ini kalau mobil pribadi untuk dirumah ada 16 16 mobil? Di luar transport ya Kita ada transport juga Oke kalau mobil pribadi 16 apa aja nih mobil? Saya coba ingat-ingat ya Coba ingat ya Oh kebanyakan Emang apa sih nggak boleh? Audi Porsche Ferrari Ferrari Lambo Lambo Inclay Versi Alphard Alphard Rubicon ada 2 Rubicon 2, 9 Ford Ford Ranger Ford Ranger 10 Ada Mini Cooper Mini Cooper 11 Ada CRV CRV 12 Ada Pajero Pajero 13 Ada Jazz Jazz 14 Ada Prid Ada Lexus Jangan begitu lah Motor ada juga? Itu kalau motor Biasanya kalau di Bali Kalau Bangso, Bang Moushi Satyo ke Bali pakai motor saya Oh Harley Harley Oke kita lihat Harley nya Ajit Ada Maling Jik Jik Maling Jik Maling Jik Maling Jik Maling Jik Maling Jik Maling Jik Bikin malu aja ya Ini yang paling enak dipakai Ini paling enak Ini apa anjik? Ini kan M Produk Kananda Waktu yang zaman-zaman Ridis sama Rafi Rafi amat biasanya ini Oh yang bajanya 3 ya Kalau ini yang beli yang bajanya 3 Ini enak dipakai Belakangan ini kalau Pak Cuma harus usah ke Bali Suka dipakai Ini udah Biasanya dipakai Oke Oke sekarang kita akan masuk rumah Ajit Darang orang yang udah datang ke rumah Besok berhenti di garasinya kenapa Nah sekarang saya mau masuk rumahnya Selamat datang di rumah Ajit Ini patung apa? Patung Krishna oh ini patung krisna ini rumah ada ada youtube saya guys sombong amat oh berarti anaknya ajik etim nih kamu siapa namanya deh? rama ini biasanya saya pagi nonton membuktikan kalau youtube itu sekarang sangat menyebar oke ini jarang orang masuk rumah ajik lucu ya, disini apa ruang keluarganya? ruang keluarga ruang kampung gila kan istrinya ajik istrinya ajik istri ajik yang masih yang buatin minum halo tante ini idolanya pak ade ini oeh makasih iya baik istrinya ajik yang berjuang dari bawah luar biasa salut ya itu bosnya ajik dulu kerja disitu berkat dia lah kita bisa bisa oh itu bosnya ajik? keluarga bos ajik pas si data pas si data dan sekarang orangnya masih ada? karena beliau lah kita bisa seperti ini beliau yang bingbing saya, beliau yang ngasih nasehat beliau yang selalu kasih pesan ketika kamu kalau menjadi orang yang sukses jangan lupa sosial dan jangan lupa mikirin anak-anak yang tidak mampu waduh istri sih ibu berarti sama ajik udah berapa tahun bu? aa udah 27 27 tahun luar biasa keren ibu sekarang kita ke belakang ya ajik anaknya berapa ajik? cepat ini yang pertama itu berlin berlin ini yang nomor 2 lagi kuliah di surataya itu yang nomor 3 ini yang mana ya? yang pertama ajik halo bro ayo gimana jadi anak ajik? kalau jadi anak ajik ya gitu bangga gak sama bapanya? ya bangga loh cuma karena ajik sama ibu saya merintis ya udah lahir jadi ikut sama mereka dari kecil jadi ikut berjuang lah pernah dapet kata-kata motivasi gak dari ajik buat anaknya? atau wujengan apa dari ajik buat anaknya? kalau ajik sih dari kecil sebenernya sih lebih membuat saya mandiri sih selentarnya jadi saya lebih banyak belajar sendiri jadi ajik istilahnya lebih ngelepas lah ke orangnya semoga sukses juga bro ya thank you sukses kita lanjut gerepek rumah ya wah ini tamannya guys besar ya tamannya ya padidaw keren ya lihat kolam-kolam ikan kolamnya ini ajik beli rumah segede ini dari awal apa gimana? ceritanya kok rumah ini gimana? dipastikan ada ceritanya sampai saat ini sebenarnya ajik belum punya rumah ini tanahnya kontrak tapi jik bangun sendiri hah? ini dikontrak tanahnya? tanahnya kontrak, bangunnya sendiri kalau ini beli tanahnya dulu ya ini kalau beli tanahnya aja 25 miliar 25 miliar? iya kita agak bisa bangun kan kayaknya tanahnya sudah kontrak bangunannya kita bangun sendiri tanahnya ini kontrak berarti? kontrak 25 tahun tapi bangunan sendiri habis kontrak 25 tahun rumah ini diambil ya karena saya pikir kalau ini beli saya lebih penting membuat usaha jadi sampai sekarang aja gak punya rumah? belum punya rumah tapi udah tak sumbangin sama saudara jadi sekarang punya toko? punya toko rumah gak punya tapi outlet beli? apa sewa juga kontrak? yang daerah Bali Utara hak milik semua yang disini kebanyakan kontrak tuh keren loh guys ya jadi punya duit bukannya dibeliin rumah tapi dibeliin buat usaha ini satu pemikiran yang beda lagi satu modal bisa pakai buka usaha kedua bisa menampung tenaga kerja banyak dan sekarang ada peraturan di Krishna itu lebih banyak terima anak-anak dari di Pable di Pable itu kekurangan iya kekurangan karena usulan ini kemarin Ajik itu anak di Pable ya wah itulah kalau bisa ini lah kerja di Krishna wih keren berarti pengaruh dari video kita keren juga ya bisa anak-anak tuh pada pengen sosial wih keren keren bro nama ini kayak calon orang hebat nih kalau Ajik kasih pesan-pesan ke anak-anak sama biasa? paling santai sama anak-anak udah kayak saudara semua kalau mau sekolah-sekolah kalau mau gak sekolah ya enggak terserah yang penting anak kayak papa mama saya ya lebih tepatnya sekolah-sekolah enggak enggak iya mama saya juga gitu kamu gak sekolah ya yang penting kamu tahu mau bikin apa di dunia simple aja simple aja soalnya Ajik udah ngerasain gokel seneng banget bisa bincang nanti abis ini kita langsung ke airport katanya pengen dianterin Ajik siap kita mau lanjut lagi jamu makan sama Ajik oh buat aku nih oh terima kasih lah yang baik hati ini aku langsung dapet kado guys ini oleh-oleh nih oleh-oleh kembali krisna belum kembali kali belum beri krisna oh siap itu namanya dadang everywhere Ajik tadi Ajik kan kasih oleh-oleh aku juga kasih oleh-oleh biasanya di channel aku langsung pake aha 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 gengg aha gengg aha gengg karena aku tertarik sama ini cuman yang ini kemarin aku udah coba sekarang aku pengen cobain yang ini biasanya dari mencoba merasakan menjadi impian dibawa ketidur biasanya nanti kita akan bergerak bergerak tuh alam yang bergerak saya enggak kasih maaf pasti bisa pasti bisa amin ya kita coba dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi selama ini selama ini dari belakangan ini kita kredit kita ngerasain dari asal dari bayang kita ya enggak ada salahnya kalau kita bisa mampu beli enggak asal jangan terlalu memaksakan diri kalau nggak sangat terlalu memaksakan diri karena kalau mengikuti itu ambisi kita juga enggak ada habisnya akhirnya kita pake sesuai dengan teman gue tapi Ajik pernah kebayang enggak sih di hidup ini tadinya nyuciin mobil orang tetap punya mobil sebanyak ini Jik merasakan begitu di mulai Krishna 2 2008 itu udah sangat yakin seakan menjadi orang yang sukses oh di 2008 ya di 2008 itu umur-umur ya 34 34 berarti ya umur 34 Ajik udah yakin akan sangat sukses apakah itu lagi nyuci mobil tuh iya lagi artinya kita udah apa ya Krishna udah mulai berkembang Krishna 2 udah berkembang udah keliatan ini bagi bagi Jik kayak mimpi ini omzet omzetnya Ajik segini padahal targetnya enggak sampai itu berapa tuh omzet pertama sebenarnya sih penjualan waktu itu awal-awal buka eh paling udah targetnya 1 bulan 300 juta, 500 juta gitu ya ini penjualannya udah sampai se M sebulan sebulan uh gila ya artinya belum pernah itu ngerasain uang ratusan juta aja gue belum pernah kan ini tapi tuh penjualannya udah se M se M sebulan gitu nah itu udah ngerasain udah luar biasa gitu jadi Ajik sendiri tidak menyangka gitu ya 2008 tuh pasti yakin akan menjadi orang yang berhasil gitu oh setelah buka Krishna itu salah satu kunci orang sukses harus punya keyakinan kalau dia bakal sukses jadi ya hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya naik motornya ya 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 Terima kasih telah menonton!